Intro Halo kawan, Assalamualaikum Wr. Wb Sama saya lagi Samuddin di Karisma Channel tentunya Dan kali ini bro, kita mau kasih lagi informasi sama kalian semua Tentang laptop yang nyaman untuk kerja ngajar presentasi dan untuk kerjaan sehari-hari bro Karena ini laptop kalau dipandang, looksnya benar-benar elegan Terus memiliki fitur unggulan berupa layar touchscreen Terus dia bisa dilipat hingga 360 derajat Serta memiliki stilus pen yang bisa di-recharge bro Ini keren, kalau dibandingkan semua kompetitor yang rata-rata masih menggunakan baterai doang Dan untuk tipe laptop yang kita review ini adalah seri HP Pavilion X360 Convertible 14DY0064TU Dan harganya produk ini dibantul di angka Rp12.850.000 Ya kalau ngomongin soal model bro, ini laptop seri HP Pavilion ini modelnya nggak berubah seperti di tahun 2021 Perbedaannya cuma ada di segi software yaitu sekarang berubah jadi Windows 11 sama Office 2021 Tapi kalau kita menilai dari segi model desain, ini laptop jauh lebih elegan bro dibandingkan semua merek yang lain Contohnya Lenovo, punya merek Asus, ataupun merek Aser sekalipun Karena HP ini kalau dia menciptakan produk touchscreen, ini saya nggak tahu ya Looksnya itu bener-bener beda, karena dia kalau umumnya laptop itu kotaknya itu dia kotak agak apa istilahnya Tidak terlalu tajam, model desain antara pojok-pojok dari semua sudut yang ada dimiliki oleh laptop Kalau punya HP, ini dia cenderung lebih tajam dan kelihatan mewah saja bro, bedanya disitu Dan untuk spesifikasinya sendiri, varian produk yang kita review ini dia menggunakan orator Intel Core i5-11 Yang serinya 11-35G7 dengan 4 core serta 8 thread dan memiliki kecepatan hingga 4,2GB Sehingga kalau kawan-kawan itu membutuhkan multitasking yang banyak Ataupun kalian untuk kerja render atau edit-it kecil ringan, ini udah cukup meng-cover bro Kenapa kok kecil ringan bro? Ya karena varian produk ini masih menggunakan VGA dari Intel Iris Xe grafis, belum ada VGA diskret grafisnya Loh mas, lah kalau kita mau beli yang seri VGA diskret apa ada? Ada bro, cuman harganya jauh lebih tinggi, selisihnya antara 1 jutaan Tapi kalau kita untuk kerjaannya presentasi, kan kita jarang membutuhkan performa VGA yang seperti saya sebutkan tadi Dan yang jelas, laptop ini juga dibekali dengan memori yang sudah 8GB DDR4 Dengan dia menggunakan 4GB x 2 yang frekuensinya 3200MHz Dan masih kita bisa maksimalkan hingga 16GB Sehingga 8x2 akan lebih kencang kalau kalian merasa kurang dengan bawaan 8GB seperti ini Terus bagi pelengkap juga, di varian HP Pavilion ini juga dibekali dengan penyimpanan yang ukurannya 512GB Dan jenisnya itu dia SSD M2 NVMe generasi ketiga Yang kecepatan baca dan tulisnya itu hingga 1400MBps Dan buat tuan-tuan, sebagai catatan, produk ini untuk opsi update kepada penyimpanannya dia nggak ada bro Sehingga kalau kalian ingin menambah penyimpanan, cuma bisa ganti dari SSD bawaan dengan diganti dengan ukurannya yang lebih gede Tapi kalau untuk pelengkap yang lain, contohnya software, ini udah dikasih yang paling baru bro Yaitu Windows Plus sama Office 2021 Nah oke kawan, waktunya sekarang kita membahas desain yang ada pada produk ini bro Ini laptop memang kalau dilihat, kelihatannya mewah sekali bro, itu bener Mewahnya ini laptop adalah karena dia menggunakan full material dari aluminium Terus ini laptop bobotnya di angka 1,5kg Dan dikasih 2 buah varian warna sama HP Yang kita review ini, dia warnanya gold Yang satu, dia itu warnanya silver Cuman ini menurut pendapat saya pribadi Warna yang paling elegan pada produk ini adalah warna gold Sehingga kalau digunakan harga 12 juta Seperti kita menggunakan laptop yang harganya jauh lebih mahal Itu kesan saya pribadi Tapi kalau experience penggunaan produk Menurut saya ini laptop cukup nyaman bro Karena laptop ini memiliki fitur unggulan touchscreen Dan dia juga memiliki stylus pen yang udah ada banyak fiturnya Salah satunya kan yang jelas ini bisa di recharge Terus ada indikator untuk dayatan baterai disini bro Ketika teman-teman baterainya mau habis, dia warnanya orange Tapi kalau dia penuh, dia warnanya putih Terus produk ini juga memiliki fitur Ujung penanya ini bisa kita ganti-ganti Dan dikasih 2 buah cadangan oleh HP Sehingga kalau kawan-kawan yang memang kerjaannya suka menggambar Dengan adanya fitur stylus pen seperti ini Akan lebih membantu pekerjaan kalian Terus untuk produk ini yang didetailkan lagi Yang nyaman itu selain stylusnya juga memiliki fitur yang banyak Dia layarnya juga nyaman bro Ini laptop dikasih ukuran layar yang 14 inch Dengan bezel tipis di semua sisinya Serta tetap menyematan kamera pada produk ini Kameranya itu resolusinya diangkat 720p Kalau layarnya dia selain 14 inch Ini laptop memiliki panel IPS Terus resolusinya menggunakan Full HD Yang jelas ini laptop juga memiliki akurasi layar di angka 45% NTSC Dan mengejaran di angka 250 inch Dengan spek seperti ini Saya yakin berbagai kebutuhan kalian Mau kerja ataupun entertainment Akan lebih nyaman digunakan Meskipun berlama-lama di depan komputer seperti ini bro Oke next lagi pengalaman saya yang nyaman Adalah penggunaan keyboardnya bro Ini laptop kalau dilihat Keyboardnya cukup lebar luas Terus touchpadnya juga cukup gede Sehingga kalau kita manfaatkan Tanpa menggunakan mouse ini juga tetap nyaman Tapi yang menjadi minus disini adalah Menurut saya tombol untuk powerna Dia itu jadi satu di dalam keyboard sini Alhamdulillahnya produk ini Masih memiliki backlight keyboard warna putih Terus yang jelas produk ini juga dilengkapi Dengan sistem seperti berupa fingerprint Yang terletak di bagian kanan Serta fitur untuk audionya Enak sekali bro Ini laptop memiliki audio dari bank NO All Fusion Sehingga kalau kita mau dengarin musik Ataupun sekedar kita menikmati streaming Entah dari Youtube ataupun yang lain Audionya kerasa premium sekali Dan yang jelas ini produk juga dilengkapi Sama wifi 6 serta bluetooth 5.0 Dan colokan-colokan yang cukup lengkap sekali Mulai port HDMI Terus USB tipe C Yang kita bisa manfaatkan Untuk power delivery alias ngecas Dan ini laptop juga memiliki port micro card reader Serta USB tipe A dan jack 3.5 Sehingga kalau kita beli di harga 12 juta Ini laptop udah dikasih software paling baru Model lisan cukup mewah Serta looks yang bener-bener mewah Cocok kan bro? Dan yang bikin anak lagi bro Ini laptop kan selain tampilannya mewah Terus matelannya premium Harganya cukup kompetitif Serta jeruan-jeruannya udah cukup mumpuni Dia untuk dicoba digunakan itu Baterainya termasuk awet bro Awet banget menurut saya enggak Tapi kalau didetailkan Baterainya udah nyaman digunakan Untuk kegiatan sehari-hari Entah kantoran Ataupun untuk kalian kuliah Maupun belajar Jadi ini laptop Baterainya itu memiliki kapasitas Sebesar 43W Dan pas dipanjer Ini dia mampu bertahan Hingga 7-8 jam bro Tapi yang istimewa adalah Ini laptop memiliki fitur premium Yaitu fast charging Sehingga kalau kawan-kawan Ketika buru-buru ngecas Ingin langsung digunakan Ini laptop akan cocok banget sama kalian Karena kalau pas kita baterainya itu Sisa 10% Tinggal kita cas aja Dengan bermodalkan charger bawaan Yang ukurnya 65W Ini laptop selama 30 menit Akan mampu mengisi Udah kapasitasnya 50% Ini akan mempersingkat waktu Pengecasan Pas kita ingin buru-buru Menggunakan laptopnya Terus keunggulan yang lain adalah Produk ini Pada colokan USB-TBJ nya Dia itu support untuk power delivery Sehingga buat kawan-kawan Yang ketinggalan chargernya Nggak usah khawatir Tinggal pinjem temenya Dicolokin ke sini Udah bisa ngecas Pada varian produk Seri HP Pavilion X360 ini bro Itu adalah fitur premium Yang dimiliki oleh produk ini Tapi kalau ngomongin soal garansi Produk ini juga di cover kok Garansi resmi sama 2 tahun Sehingga kalau ada kerusakan Nggak usah khawatir bro Tinggal kalian bawa saja Ke service center Semuanya pasti akan beres Dan yang jelas ini laptop Juga akan saya tes Meskipun dia VGA nya Masih menggunakan Intel Iris SE Dan belum dedicate grafis Tapi penting juga Saya kasih datanya sama kalian Siapa tahu kalian membutuhkan data Untuk memaksimalkan Kebutuhan sehari-hari kalian Entah tes benchmark nya tadi Ataupun tes gaming Maupun tes suhunya Supaya nanti kalau beli Udah benar-benar cocok Sama kebutuhan kalian semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi bagaimana menonton! Setelah melihat ulasan tentang spesifikasi Harga, fitur upgrade, serta model desain Serta untuk tes benchmark nya tadi Kira-kira cocok nggak ini laptop Kalian gunakan untuk kebutuhan sehari-hari? Kalau menurut saya sih tetap bro Ada kekurangan dan kelebihan pada produk ini Kalau menurut saya pribadi Kekurangan ini laptop adalah pada VGA yang belum diskret grafis Tapi kalau kita melihat secara kompetitor Di harga 12 jutaan juga hampir sama bro Tidak ada yang ada VGA diskret grafisnya Entah Nvidia ataupun AMD Sehingga menurut saya ini adalah harga yang wajar Untuk laptop yang menggunakan Intel Core i5 Serta VGA Intel Iris Xe Sama RAM yang udah 8GB Tapi kalau kita melihat secara kelebihan produknya adalah Ini laptop memiliki satu fitur premium bro Menurut saya Yaitu dia bisa di-upgrade untuk memorinya Sedangkan untuk produk lain Jangan harap bisa di-upgrade Kalau kalian mau beli fitur yang laptopnya touchscreen seperti ini Sehingga untuk jangka panjang Ini akan lebih dijanjikan Serta tampilan looks yang memang benar-benar elegan Jadi mungkin ini aja sih informasi yang bisa saya sampaikan Semoga bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam josh Oke Sub indo by broth3rmax